Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka atau Uhamka mewisuda 1024 lulusan yang berasal dari program Magister Sarjana dan Ahlimadiyah Uhamka Gelombang 2 untuk Tahun Akademik 2021-2022. Di setelah prosesi wisuda tersebut, Uhamka juga mendapatkan kabar gembira dengan capaian akreditasi unggul berdasarkan SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka atau Uhamka menggelar wisuda tahap kedua untuk jenjang pendidikan Magister Sarjana dan Ahlimadiyah tahun 2022 di Balai Sidang JCC Jakarta dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Prosesi wisuda dilakukan satu sesi yaitu dimulai dari pukul 8 hingga pukul 12 siang. Dalam prosesi wisuda Uhamka tahun 2022 ini, mengangkat tema Profetik University untuk Generasi Unggul di Era Digital. Prosesi wisuda tahap kedua ini dihadiri oleh Rektor Uhamka Gunawan Surya Putro, serta beberapa sambutan dari Majlis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Jain Nuri, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus BPH Uhamka Anwar Abbas, Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Wilayah 1 DKI Jakarta Ahmad Tipraya, dan Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 DKI Jakarta, Paris Tianti Nurwardhani. Pada prosesi wisuda kali ini menghadirkan para orang tua wisudawan yang sudah sejak pagi hari berdatangan di atas tribu tempat duduk yang sudah disediakan oleh pihak panitia, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Ada sekitar 1024 wisudawan-wisudawati yang dikukuhkan dalam prosesi wisuda tahap kedua tahun 2022 kali ini dari program Magister, Sarjana, dan Ahli Madia. Dalam prosesi wisuda kali ini, Rektor Uhamka Gunawan Suryaputro memberikan keterangan bahwa pada wisuda kali ini berhasil meluluskan sebanyak 1024 mahasiswa Magister, Sarjana, dan Ahli Madia, yang sering disebut sebagai hamka muda, generasi tangguh, generasi mandiri, generasi unggul, dan generasi yang mendunia. Tak hanya itu, Rektor Uhamka Gunawan Suryaputro bersyukur di sela-sela wisuda, Uhamka mendapatkan kado terindah yaitu mendapatkan akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Ban PT. Kegiatan wisuda yang tahap 2 untuk tahun 2022 diikuti 1024 peserta dari 10 fakultas. Alhamdulillah, dengan tentunya kami mengambil tema Propetik Teaching University, itu merupakan visi Umamka untuk memberikan pencerahan kepada para alumni-alumni. Salah satunya tentu tadi saya sebutkan, dan semua alumni Umamka harus betul teguh bersikap seperti Taulah dan Nabi Muhammad, Siddiq Fatonah, yang sering kita contoh. Lalu juga selalu mengedepankan untuk Minubillah, Hamamakruf, dan Naimungkar. Dan Alhamdulillah, semua peserta wisuda pada tahun ini didampingi oleh para orang tua dan keluarga. Selanjutnya, momen wisuda hari ini juga syukur Alhamdulillah dengan ditetapkannya oleh Ban PT UAMK teragreditasi unggul. Tentu ini suatu capaian agreditasi tertinggi tingkat nasional. Dan di Perkuatan Tigi Muhammadiyah, UAMK ini PTMA teragreditasi unggul yang keempat, setelah UM Malang, UMY, UMS, dan sekarang UAMK. Insya Allah, dengan agreditasi unggul ini, UAMK terus meningkatkan kinerja agar memenuhi dan meningkatkan agreditasi internasional. Mungkin ke depannya apa, setelah mendapatkan aktris unggul UAMK ini? Ya, tentu ke depannya targetnya kita melakukan agreditasi tingkat internasional, baik institusi maupun semua prodi. Nah, itu target UAMK. Karena dengan agreditasi unggul nasional dan internasional itu mencerminkan sumber daya manusia, dosen, dan tenaga pendidikan UAMK itu unggul, lalu akademiknya unggul, dalam hari ini program-programnya, dan inilah sudah menjadi cita-cita yang dicanangkan di UAMK. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus BPH UAMK Anwar Abbas dan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Jainuri memberikan selamat kepada wisudawan UAMK yang telah menyelesaikan studinya. Di sela-sela itu, Anwar Abbas dan Ahmad Jainuri memberikan apresiasi atas raihan akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Ya, saya berterima kasih sekali ya dengan bisanya acara pelaksanaan sudah dilakukan secara offline ya. Tahun lalu yang bisa hadir hanya para wisudawan, sementara orang tuanya tidak bisa ya karena masih COVID ya. dan pada masa-masa sebelumnya ya di awal-awal COVID ya malah kita tidak bisa menelenggarakan wisudawan secara online, secara offline. Tapi syukur Alhamdulillah pada hari ini ya acara wisudawan bisa diselenggarakan secara offline di mana para wisudawan dan orang tua bisa hadir secara bersama-sama. Dan ini bagi saya ya suatu hal yang sangat syahdu ya. ya karena kita melihat bagaimana gembiranya hati orang tua dan juga para mahasiswa ya bisa secara bersama-sama mengikuti acara wisudawan. dan dalam sambutan yang disampaikan oleh para tokoh baik dari Majelis Dikti, dari Gopartais maupun dari lembaga LL Dikti ya, lembaga LL Dikti Bila Tiga ya, saya rasa ya cukup memberi semangat dan memberi motivasi kepada para lulusan ya. dan yang sangat mengejutkan saya juga tadi adalah bahwa ternyata Uhamka hari ini ya mendapatkan status unggulan ya, status unggulan ya, institusinya, institusinya mendapat status unggulan. Ini adalah sebuah capaian darah yang nyaman biasa ya. dan yang kedua tadi yang mengejutkan saya juga adalah pernyataan daripada LL Dikti ya yang menitakan bahwasanya ya Uhamka itu menjadi pergulan tinggi dengan laporan dokumen kerja sama dengan status aktif terbanyak dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. dan ini tadi oleh ibu yang memimpin LL Dikti ya, betul-betul sangat dihargai dan dihormati ya. Jadi berarti Uhamka ya di mata beliau dinilai sangat bagus dan ini bagi saya sebagai salah seorang BPH di Uhamka itu saja sangat mengempirakan. yang menarik adalah seperti yang disampaikan dalam pidato Pak Rektor bahwa salah satu ciri yang menjadi penekanan pendidikan di Uhamka adalah penekanan pada nilai-nilai etika orang agama yang lebih fokus pada nilai kejujuran. dan itu adalah sebuah tema yang menjadi ajuan daripada pelaksanaan ibu sudah sekarang ini. Ini sebuah aspek yang sangat penting dalam konteks kehidupan sekarang dan karena itu pula saya berharap bahwa nilai ini menjadi dasar untuk pengembangan Uhamka selanjutnya yang sekarang saya ucapkan selamat juga telah memperoleh nilai-nilai emul dalam akreditasi dan juga prestasi-prestasi lain yang tadi telah disebutkan oleh hanya tinggal Paris ketua eredik di tiga wilayah DKI Jakarta dan itu tetap harus dipertahankan karena Uhamka ini termasuk 8 PTM besar di Indonesia yang mudah-mudahan nanti dalam aspek terutama akademik dan juga manajemen bisa dikembangkan lebih jauh dalam rangka meniti akreditasi tingkat internasional. Itu yang saya harapkan. Seperti diketahui di sela-sela prosesi wisuda, Uhamka mendapatkan kado terbaik yaitu mendapatkan kabar gembira dengan capaian akreditasi unggul berdasarkan surat keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Akreditasi unggul sendiri merupakan capaian tertinggi dalam standarisasi yang dilakukan oleh pemerintah ketika sebuah perguruan tinggi berhasil mendapatkan akreditasi unggul dapat dikatakan bahwa universitas tersebut memiliki prestasi yang sangat baik. Wahar Ariski, Yunus Priyongo memberitakan dari Jakarta.